Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya Wong Gandang Mohon untuk tidak menyebutkan Nama dan identitas dalam percakapan ini Karena percakapan ini saya naikkan dalam konten Youtube Gimana Mbak E? Iya Mas Sandro, Mbak Tukusun Sebelumnya terima kasih banyak Siap Mbak Mas Sandro pengen curhat Sebentar Ngobrol lah Bukan curhat diskusi Kayak saya ini Pakar aja di curhati Gimana, gimana Iya Boleh kan ya Mas Sandro Oh boleh Udah diangkat ini boleh Digas aja Oh terima kasih Banyak, terima kasih banyak Iya Sehat selalu ya Mas Sandro Sama Mbak Tukusun Sebelumnya minta izin Walfa izin Mohon maaf barbatin ya Mas Siap Mbak Mokin saya Sama juga sayang Banyak salahnya Teriak, teriak Iya Mbak Maafin Iya maafin saya ya Misili Mas Sandro Aku kena udah sering telepon Takutnya Mas Sandro bosen sama aku Enggak Enggak ada bosen Iya Mas Sandro mau nanya Boleh Tadi kan sama Sama majikan kan begini Aku kan mau Tanya-tanya Kamu mau pulang apa enggak Aku bilang mau pulang Mau minta cuti Dua bulan Kalau enggak ya satu bulan Boleh enggak Aku bilang gitu kan Mas Kata majikan Ya enggak bisa Masihnya Tapi ditanya mau pulang enggak Kok kenapa enggak bisa Aku bilang gitu kan Alasannya kenapa Alasannya neneknya Enggak ada yang jaga Enggak ada yang gitu Nah terus Kalau enggak ada yang jaga Kan loh Namanya saya ingin pulang Kan ya Mas ya Udah Mau habis kontrak ya kan Bulan delapan Pisanya habis Bulan delapan Kontraknya habis Bulan delapan Gitu loh Mas Nah terus Majikanku bilang Nyambung aja lagi Katanya kontraknya Terus aku enggak bisa cuti dong Biar aku Secuti enggak dikasih Sedangkan aku nanti Bulan delapan Mau ditanya tadi Mau pulang apa enggak Itu Terus jawabnya Saya mau pulang aja Bulan delapan Kalau saya Menyambung kontrak Saya mau cuti Satu bulan Kek Apa dua minggu Kek Enggak dikasih Aku kan bingung Mas Gitu loh Sedangkan Saya Enam tahunnya Nanti bulan delapan Kan gitu Mas Terus saya bilang Kalau saya Mau nyambung kontrak Aku minta long service Aku bilang Itu Aku dulu Janjinya mau dikasih Aku bilang Itu Terserah kamu Katanya Kalau mau Kamu Mau nyambung Saya kasih Katanya gitu Mas Cuma saya Gak dikasih cuti Gak dikasih cuti Gitu Mas Aku bingung Pertanyaannya Mas Aku sama sekali Gak dikasih cuti Selama enam tahun Gak dikasih cuti Mas Gitu Jadi Aku kebingungan Jadi aku pusing Sedangkan saya Di rumah Mas Mas Di rumah Biaya Ya kan Anak sekolah Itu Mas Biaya Ibu saya Keluar Mas Rumah sakit Ya mas Sedangkan Ibuku Ibuku Suruh aku Pulang Dulu Nanti berangkat Lagi Tapi Majikan gak Mencuri cuti Gak mencuri pulang Dulu Aku bingung Mas Itu Aku tuh Aku tuh Harus gimana Ya mas Ya Cara Cara Mengandung Majikanku Gitu loh Jadi Majikanku Aku tuh Ngomongnya Gitu Nambah Nambah Terus Sedangkan Saya minta Cuti aja Gak dikasih Mas Mau Ketanya Mau Mau Nambah Kontrak Saya kasih Kamu Uang 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 Gajinya Ditambah Cuman Kamu gak Boleh Cuti Nanti Kamu Nambah Kontrak Nantinya Takutnya Terus Terus Nambah Terus Nambah Terus Kenapa Mau pulang Cuti Mas Pertanyaannya Sudah Mas Gitu Mas Sudah Giliran Saya Sudah Mas Kalau Ngomong Nanti Gantian Sampai Sudah 4 menit 45 detik Jadi Hampir 5 menit Jadi nanti Kalau saya ngomong Jangan dipotong dulu Kecuali Sampai mau Motong Sampai Mohon maaf Di majikan Di majikan itu Nah Ini Tiga Pilihan Kalau Sampai Membutuh Sebentar Aku Ngomong Dulu Kok Aku Ngomong Dulu Nanti Ini Bukan Pertanyaan Aku Cuman Mencoba Memecah Mana Yang Menurut Sampai Itu Lebih Penting Uang Kah Ibu Pulang Kah Atau Majikan Itu Baik Tiga Hal Itu Sampai Jawab Kira-kira Sampai Mana Yang Paling Penting Dan Menjadi Prioritas Sebenarnya Aku Pilih Dalam Pating Saya Uang Uang Sangat Membutuhkan Segala Segala Kalau Iya Kalau Sampai Butuh Uang Ya Oke Kalau Sampai Butuh Uang Oke Kita Komitmen Jawabannya Uang Uang Sampai Yang Butuh Jadi Kalau Uang Yang Butuh Lupakan Cuti Lupakan Cuti Lupakan Pulang Ke Indonesia Lupakan Itu Semuanya Tinggal Dirinya Tapi Saratnya Sampai Akan Tanda Tangan Kalau Uang Dikasih Di Depan Baru Mau Tanda Tangan Ngomongnya Begitu Kalau Sampai Enggak Kalau Dia Enggak Mau Ngasih Enggak Mau Ngasih Duluan Dan Sampai Sudah Tanda Tangan Itu Nanti Pasti Bohong Lagi Maka Sampai Siap Cari Majikan Lagi Kan Sampai Finish Atau Pulang Iya 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 Pulang Baru Nanti Proses Lagi Ganti Majikan Kan Sampai Yang Sampai Kejarkan Uang Makanya Kita Fokus Kejar Uang Makanya Sampai Enggak Usah Minta Juti Oke Saya Nambah Tapi Saratnya Sebelum Saya Nambah Long Service Itu Kamu Kasih Di Depan Baru Aku Tanda Tangan Kalau Deal Jalan Kalau Enggak Deal Ya Sudah Aku Tak Cari Majikan Baru Dan Aku Pulang Dulu Ke Indonesia Karena Kan Yang Memang Samen Butuhkan Kan Uang Kita Fokusin Ke Uang Dulu Tapi Ya Kalau Sudah Majikan Memang Tidak Mau Memberikan Long Service Artinya Samen Sudah Kehilangan Long Service Dan Jangan Geloh Iya Karena Gak Mungkin Sampai Nanti Minta Long Service Kemudian Gak Dikasih Samen Tetap Renew Nah Itu Samen Tambah Remuk Malah Dietet-etet Sama Dia Karena Majikan Yang Mode Kayak Gini Walaupun Samen Ikuti 12 Tahun 10 Tahun Dia Tidak Akan Ada Rasa Belas Kasian Kalau Dia 12 Kasian Ya Oke Lah Dia Minta Cariin Orang Partem Kayak Atau Apa Untuk Agar Samen Ketemu Dengan Keluarga Samen Nah Makanya Makanya Jadinya Aku Renew Tapi Long Servismu Kamu Kasih Aku Dulu Semuanya Baru Aku Tanda Tangan Kontrak Baru Rata-rata Kan Anak Kalau Renew Tanda Tangan Dulu Nanti Duitnya Dikasihnya Dikasihnya Setelah Setelah Visa Turun Baru Dikasih Ya Kalau Enggak Boong Kalau Boong Kan Samen Yang Rugi Iya Makanya Kasih Dulu Kasih Dulu Tanda Tangan Kalau Enggak Mau Ya Sudah Samen Lupakan Dan Ikhlaskan 6 Tahun Itu Jangan Dipikirkan Long Service Lagi Jadi Samen Pulang Ketemu Keluarga Di Rumah Finish Kalau Samen Mau Cari Majikan Monggo Jadi Store Biodata Nanti Ngobrol Bagaimana Biar Ketika Samen Pulang Sudah Tanda Tanda Tangan Tapi Kalau Samen Pulang Sudah Tanda Tanda Tangan Samen Samen Tanda Tangan Sudah Diproses Visanya Mau Turun Aku Kurang Lama Di Indonesia Nah Itu Enggak Komitmen Itu Enggak Asik Kalau Samen Enggak Bisa Komitmen Enggak Usah Tanda Tangan Sebelum Samen Pulang Pulang Aja Dulu Artinya Legok Sudah Siap Karena Pengurusan Visa Itu Dua Bulan Ya Sudah Samen Sudah Ready Untuk Dua Bulan Kedepan Berangkat Baru Samen Cari Majikan Telepon Agent Jangan Cari Di PT Kalau Di PT Nanti Ditahan Dokumen Semuanya Majikan Belum Dapat Tapi Kalau Samen Cari Agent Majikan Dulu Enak Itu Enggak Pakai Lama Karena Cari Majikan Itu Ada Berbagai Macam Tipe Tipe Anak Datang Ke PT PT Yang Nyarikan Makanya Kalau PT Yang Nyarikan Biasanya Ada Sebulan Dua Bulan Tiga Bulan Tergantung Rezeki Ada Yang Seminggu Ada Dua Minggu Ada Tapi Pastikan Aja Sebelum Masuk Ke PT Mending Dapat Majikan Dulu Fixkan Dulu Interview Dulu Cocok Baru Paspornya Dikirim Ke Agent Yang Dihongkong Baru Berangkat Lagi Itu Masih Ada Waktu Dua Bulan Dari Proses Samen Kalau Dilan Interview Makanya Sekarang Fokusnya Adalah Uang Long Service Kasih Dulu Long Service Tanda Tangan Kalau Dia Tidak Mau Ngasih Sebelum Tanda Tangan Artinya Memang Dia Sudah Tidak Merasa Tidak Tidak Ingin Memberikan Samen Long Service Gitu Jadi Terkadang Sekali Lagi Teman Teman Itu Boleh Itu Katanya Kalau Besok Sabtu Besok Ya Tanya Ke Saya Tunggu Jawaban Dari Saya Kamu Apa Gimana Besok Sabtu Besok Ya Samen Bilang Cairin Dulu Long Service Aku Baru Tanda Tanda Tangan Deal Gitu Kalau Sampai Kan Sampai Butuh Duitnya Gitu Saya Butuh Duit Itu Untuk Keluarga Saya Di Indonesia It's Oke Saya Nggak Pulang Tapi Saya Butuh Pencairan Long Service Kalau Kamu Nggak Kasih Long Service Mayung Percuma Ngapain Aku Udah 6 Tahun Kamu Udah Ngingkarin Janji Aku Udah Nggak Usah Perpanjang Lagi Sama Kamu Bilang Aja Gitu Terus Aku Nanti Finish Beliin Tiket Pulang Gitu Aja Kalau Samen Langsung Di Interminate Nah Kalau Samen Langsung Di Interminate Samen Berhak Atas Long Service Eh Belum Sudah Sudah 5 Tahun Kan 6 Tahun 6 Tahun Bulan 8 6 Tahun Berarti Samen Sudah Berhak 5 Tahun Yang Penting Samen Di Interminate Bukan Samen Nge Break Samen Di Interminate Kalau Samen Memang Mau Duit Itu Samen Boleh Cari Masalah Sebenarnya Menurutku Iya Cari Cari Masalah Yang Dia Ngamuk Dia Marah Terus Cap Y Keluar Dia Yang Mau Keluar Samen Langsung Habis Dikeluarkan Langsung Ke Labor Kalau Dia Tidak Bayar Long Service Labor Yang Akan Bertindak Karena Samen Di Interminate Ya Sekarang Tinggal Samen Mau Orang Baik Baik Atau Orang Yang Ikut Kotak Saya Jadi Licik Ngerjain Majikan Nah Itu Tergantung Sampean Bener Ya kan Kuat Karena Begitu Sampai Interminate Karena Berak Samen Belong Service Iya Betul Iya Betul Terus Betul Karena Karena Saya Orang Tipe 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 Gak Tegaan Betulnya Gimana Gak Tega Gak Tega Jadi Ya Samen Gak Tega Hidup Samen Pasti Banyak Tersakiti Betul Itu Pasti Dijamin Gini Loh Ya Makanya Disitu Tinggal Kuat Kuatan Samen Berdoa Sama Gustiala Untuk Yang Membolak Balikan Hatinya Majikan Kalau Samen Menjadi Orang Yang Gak Tegan Jadi Kan Dari Awal Kesepakatan Samen Bilang Butuhnya Uang Berarti Kalau Butuhnya Uang Harus Ada Pencairan Long Service Dan Katanya Dia Majikan Juga Udah Janji Sama Samen Nah Itu Loh Pak Yang Saya Pegang Kan Ngomongan Samen Untuk Mengatur Strategi Berikutnya Makanya Samen Tak 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 Apakah Pikiran Saya Sudah Masuk Di Logikanya Samen Atau Enggak Itu Kan Balik Lagi Kesam Masuk 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 Uang Bang Kebutuh Keputusannya Kan Tergantung Samen Bukan Disayang Saya Cuma Ngewangi Mikir Siti Jadi Jadi Karena Rada Rada Itunya Apa Memorinya Itu Lada Glowing Gitu Mas Ya Karena Semen Di Indonesia Lagi Sumpet Minta Duit Terus Ada Yang Sakit Makanya Semen Kalut Semen Galau Ya Ini Loh Mbak Jadi Aku Tidak Ngerti Juga Ya Sekali Lagi Yang Di Indonesia Memang Hari-hari Ini Cari Uang Susah Akhirnya Mereka Semuanya Bergantung Pada Yang Di Hongkong Sedangkan Yang Di Hongkong Juga Capek Kerja Masuk Diharep Terus Kadang Yang Ditakok Nomok Transferannya Tanggal Berapa Sudah Gajian Belum Kan Kayak Gitu Gimana Semen Tidak Tambah Mumet Ini Sudah Sakit Obatnya Ini Rumah Sakit Kalau Orang Indonesia Bayar BPJS Sudah Enak Kalau Sakit Kan Tanggung BPJS Aku Nggak Ngerti Orang Tuanya Sudah Bayar BPJS Satu Belum Makanya Ini Penting Kalau Belum Ya Setengah Modar Kitanya Yang Dikejar Kejar Yang Di Hongkong Tambah Tambah Calon Suamiku Sudah Menanti Terus Mana Ini Mas Calon Suami Sudah Apa Tambah Tambah Calon Suamiku Menanti Terus Sudah Empat Tahun Mas Tia Nah Dia Ngasih Uang Apa Enggak Ke Keluarga Enggak Mas Hahaha Mbak Mbak Ngasih Uang Juga Enggak Mau Nikahin Sampean Sampean Nggak lagi Sumpek Buat Apa Mbak Enggak Loh Enggak Dia Calon Suami Sampean Harusnya Hidupnya Bisa Meringankan Dan Membantu Sampean Sebelum Menikah Malah Sampean Dimintain Cuman Setianya Setia Setia Kalau Enggak Nggak ada Duitnya Sampean Terus Pih Mbak Loh Jangan Enggak Tau Sampai Nih Kue Sawak Remok Capek Masa Mangan Setia Tok Loh Mangannya Mending Sampean Sama Orang Gak Gak Doyan Mas Nah Ya Sudah Gak Doyan Sama Orang Luar Aku Suka Orang Mendo Nah Ya Sudah Kayak Kayak Gini Yang Bucin Bucin Kayak Gini Yang Akhir Remok Nanti Sama Kau Srek Aja Loh Nelfon Konsentrasi Yang Dengar Kasian Mbak Telinganya Mereka Kadang Kadang Pak Headset Mbak Samen Agak Toleran Sedikit Dong Kalau Masih Mau Kerja Yang Monggo Kerja Dulu Kasian Yang Dengerin Jadi Yang Dengerin Itu Biar Mendoakan Samen Juga Kan Subscribe Berkurangnya Baik-baik Kalau Orang Punya Masalah Didoain Di Komen Komen Nya Di Amin Makanya Sekarang Sekarang Di Indonesia Serba Susah Selera Samen Indonesia Seleranya Indonesia Ya Minimalnya Pamung-pamung Atau Jadi Pabrik Jangan Yang Bisa Bantuin Samen Juga Bantuin Sejelek-jeleknya Beliin Sarung Anak Sejelek-jeleknya Beliin Roti Atau Beliin Apple Orang Tuanya Sampean Atau Ngasih Nasi Bungkus Atau Masak Lodeh Dikirimkan Kesampean Bukan Domblong Kalau Orang Tuanya Samen Sakit Minimalnya Satu Malam Dua Malam Ikut Jenguk Harus Ada Kayak Gitu Baru Biasanya Kalau Enggak Enggak Ada Itu Terus Nguber Sampai Nikah Aku Setia Sama Kamu Mbak 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 Semen Mangan Setia Mbak Aduh Iya Mas Yang Aku Yang Aku Kasih Sama Dia Setia Nungguin Aku Sampai Empat Tahun Sampai Sekarang Mau Nungguin Sampai Sepuluh Tahun Kalau 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 Memang Kalau Setia Nungguin Sepuluh Tahun Tapi Tidak Ada Sesuatu Yang Menjadi Keuntungan Atau Buat Sampean Terus Terus Samen Masih Pertahankan Itu Namanya Bucin Bucin Kepala Sampean Ini Boleh Boleh Dicelup Celup Ke Air Habis Itu Terus Bangun Lagi Sadar Ya Kan Kalau Enggak Itu Berdoa Sholat Istiqoroh Apakah Bener Jodhoku Ini Nanti Yang Terbaik Bistialah Kasih Jawaban Kalau Iya Bagaimana Kalau Enggak Buat Saya Bisa Melupakannya Itu Doanya Iya Mas Biarpun Itu Tetangga Kenapa Biarpun Itu Tetangga Ya Sekarang Gini Lombak Kalau Itu Tetangga Otomatis Kalau Ibu Sampean Sakit Minimalnya Adik Aku Ada Duit 200.000 300.000 Tak Kasih Ibumu Ya Tak Tak Kasih Anak Mu Ya Dek Ini Ada Cuman 75.000 80.000 Bisa Bantu Anak Mu Tak Kasih Kan Ya Tak Sangok Non Ya Anak Mu Ada Nggak Kayak Gitu Satanya Ada Ada Berapa Banyak Sering Kan Oumek Semen Kalau Masih Sibuk Matiin Nanti Kalau Sudah Longgar Telepon Kasian Mbak Yang Dengar Udah Bilangin 10x 20x Sampai Ini Direwangi Mikir Kok Gak Toleransi Sama Saya aku ngerti sampe sibuk tapi yang nonton ini kan kasihan telinganya jebrang jebrung jebrang jebrung jadi saya ngomong itu diperhatikan saya ngomong tangannya ini megang panci megang sotil megang semuanya jadi aku ngomong ya kayak angin lalu aja enggak sampai perhatikan itu lomba ya ya maaf saya itu mau ditelepon 20 kali 30 kali ya boleh tapi sekali lagi kalau sampai meminta apa yang sammen putuskan itu saya yang membenarkan mohon maaf gitu atas apa yang sammen ceritakan aku punya pemikiran sendiri dan saya sesuaikan dengan kebutuhannya sampean ya mas gitu loh jadi kadang anak yang sering telepon sekali lagi itu minta pendapatnya dibenarkan Oh tidak bisa kalau sama saya kalau memang iya bagus saya akan iakan tapi kalau memang enggak saya tidak akan pernah membela atau membenarkan saya karena punya pemikiran karena kalau udah cinta itu bisa apapun tai kucing juga rasa coklat logikanya hilang dan kalau udah logikanya hilang itu bahaya bahaya sudah makanya banyak penipuan Hai modus garangan modus mencintai mencintai bojohnya orang Oh ya aku sih enggak mas asli aku janda dia tidak ya bukan masalah janda dan duda pengorbanannya dia sama mas sampean itu sejauh mana Hai yang masih di sisi lain kayak gini di sisi lain tetap kerjaanku harus ada ada pertanyaan gitu ya mas Hai terima kasih banyak udah udah masih solusinya Mas Sandro aku juga Hai banyak-banyak terima kasih Hai sama Mas Sandro ya oke ya diingat lagi ya diingat lagi kalau fokusnya cari uang cairkan dulu long service baru tanda tangan kalau enggak ya sudah lupakan lupakan long service lupakan majikan itu ganti majikan baru pulang dulu ke Indonesia wis dan uangnya mulai dari sekarang jangan dihabis-habiskan karena untuk persiapan nanti kalau Samen mau pulang ini cari majikan dan kita juga nggak ngerti apakah majikan ini kita mau membicarakan kemungkinan yang terburuk kalau seandainya Samen di interminate kan lumayan cair tuh bisa men bisa lebih lega tapi kalau enggak dibiarkan sampai finish di bulan delapan kan akhirnya gajinya yang dari bulan sekarang kan harus sampai simpen 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 ya karena nantinya ketika Samen proses baru lagi itu pasti diminta potongan lagi Oh gitu ya karena Samen finish kecuali Samen break atau interminate itu bisa ditata sedemikian rupa malah kalau finish itu malah kena tapi kalau pulang Indonesia itu kena potongan tapi kalau Samen enggak sudah ya sudah atau boleh Samen cari yang bebas potongan yang Zero cost ya Samen boleh karena Samen kan rekode baik dan data dokumen semuanya enggak ada masalah cari yang Zero cost bisa ya kalau saya bisa tapi itu tadi jadi kita nggak bisa yang Zero cost kalau mau dibayar di depan mau nanti kita diskusi berikutnya intinya kalau finish pulang ke Indonesia nah ini harus ngatur ada biayanya tapi kalau finish ganti majikan di Hongkong loss itu enggak enak biaya enggak ada potongan cuman 487 487 cuman ya wes ya berarti Samen sudah sudah bisa mempertimbangkan mana yang keputusan silahkan Samen dipikirkan dipikirkan masak-masak tambai doa tambai sholat sunnah istiqoroh pentunjuknya bagaimana gitu loh kalau masa laki-laki dan setia itu pasti kalau memang jodoh enggak kemana tapi kalau enggak jodoh ya enggak 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 yang masih disanggah atau ada lagi yang masih di nanti tanya itu masih banyak tanya kalau itu kan tiket apa itu kalau kalau itu biasanya dikasih ya ya pastilah dari majikan enggak satu kontrak tak jelasin sama-sama satu kontrak selesai ya sebenarnya sampai itu dapat jadi dari renew satu kedua kalau sampai enggak pulang harusnya sampai itu dapat tiket pulang karena satu kontrak itu berlaku tiket PP ya ini yang sampai enggak ngerti satu kontrak kalau sampai enggak pulang itu berlaku tiket PP ya plus sampai enggak cuti itu aja jadi duit jadi kalau sampai enggak finish terus langsung ke majikan baru lagi sampai dapat tiket satu 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 seharga tiket karena kan terus enggak cuti ya duit dua-duanya itu bisa diuangkan Oh tapi kebanyakan teman-teman enggak ngerti jadi kalau lanjut nanti tiketnya itu berikutnya kalau pas pulang kalau enggak pulang yang enggak dijadikan duit enggak bol enggak bisa begitu harusnya iya jadi seperti itu jadi harusnya dapat uang cuti nah uang cuti itu kan tiketnya juga bolak balik harusnya tapi karena enggak cuti ya sudah tiket bolak baliknya dianggap enggak tapi dua minggunya itu dua minggunya itu duit dan hitungannya sebenarnya gaji satu bulan karena cuti yang berbayar makanya kalau enggak cuti itu rugi aslinya teman-teman walaupun dua minggu tetap harus diambil dan itu ada di peraturan satu satu kontrak itu ada empat belas hari ada masa ada mas majikan kedua rinci sih tadi nah ya sudah kalau ada berarti syukur oke berarti sama long service long service kan 800 eh 18 18 55 itu pas apa-apa itu tadi dikasih tahu sama aku nah itu diterima dulu diterima dulu baru tanda tangan terus jangan dikasih calonnya ditabung sendiri kalau kalau sampai bermurah hati yang rakyat aku kopi apa mie ayam kan boleh enggak pasti lemah aku tuh dulu janji sama Mas Andro pengen ketemu pengen beribadeng itu sama misuri kau aku mau dimana mau restoran aku tuh berharap banget mas sumpah kok aku tuh kok jadi aku peminta-minta enggak lah bercanda bukan gitu Mas aku tuh selalu janji kapan gitu loh pada waktunya ya sudah saya saya mie ayam aja udah cukup karena saya nggak bisa makan gorengan lagi sudah apa aja yang penting Mas Andro bisa bantu saya terima kasih banyak udah ngasih solusinya gitu Mas ya terus kalau misalnya saya misalnya saya dapet gitu aku mau terakhir langsung Mas Andro kapan ketemunya gitu aku aku datangin ke Mas Andro ya kan kalaupun tidak aku tuh nanti ketemu di Mas Andro di bandara gitu pun gitu aja pun Mas Andro aku pengen ketemu banget sama Miss Willy Mas Andro aku tuh lama sama banget depend banget sama Miss you ya naik libur aja main minta libur dari 4 tahun sekarang lah aku tuh ketemu banget misalnya Tunggak simpet-sempet itu rumah Dewaku saya terakhir kemarin ya sampai nggak niat kalau libur pasti bisa kalau bingung ya libur cuman karena aku jarang sih Mas liburku jarang banget itu satu bulan itu cuma sekali libur kan aku kan liburnya diambil satu satu minggu aja tuh Mas satu kali aja batunya satu seminggu tuh sekali aja satu bulan tuh cuma sekali libur tuang gitu Mas aku tuh jarang banget libur Iya aku jarang karena si nenekku tuh nggak ada yang jagain sama sekali makanya Mas bantu tuh susah itu untuk saya untuk cuti tuh susah nggak ada aku tuh aku pengen banget sama Mas Andro kalau saya deket sama Mas Andro boleh nyubit kan boleh nyubit kan boleh Oh ya saya lari Mbak sakit loh dicubit sampai nih jubit nanti dikasih kopi enggak 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 bahaya bahaya mbak bahaya belum mukrimnya bahaya bahaya Mas Yuli Mas Yuli juga aku pengen nyubit misi nggak sammen sammen bawa sapu aja sampai sammen bawa sapu aja pukul pakai sapu baru boleh tapi kalau nyubit kan bersentuhan kalau bersentuhan nanti enggak mukrim bahaya ini gemesin nama Miss Yuli nama Sandro tuh gemesin ke orang cucu gitu ke mesin waduh kayak boneka aja mbak oke oke jadi gitu aja ya jangan terlalu setersakunya Mas terima kasih banyak Oke jadi aku ada sama pemasukan nih terima kasih banyak udah gimana ya terima kasih banyak Mas Yuli Oke sama Mas Andro selalu sehat terlalu panjang umur bahagia selalu banyak rezeki Amin ya Mas Andro Oke Siyuli Odit bye bye salam wa'alaikum salam wa'alaikum salam wa'alaikum salam wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman semuanya Jadi ya biasa lah ya apapun itu ceritanya sekali lagi orang bingung galau itu kadang butuh dua kali tiga kali empat kali cerita ya Sekarang kami tidak akan pernah Ustikan ini bulat-balik ya mungkin ada sesekali saya mengatakan hal seperti itu tapi ya saya pikir segala sesuatu dan semuanya orang itu butuh didukung butuh disemangati butuh diberikan motivasi ya nggak papa karena namanya sekali lagi setiap individu itu punya jalan dan cara berpikir dan kekuatan mental yang berbeda-beda ya mungkin begitu saja yang bisa saya sampaikan keep stay tune my youtube channel and see you next video bye 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 hai hai hai